Intro Saudara-saudari yang terkasih pada minggu hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan kedatangan Tuhan Yesus di sungai Yordan dan keinginannya untuk dibaptis itu mengejutkan Yohanes pembaptis apa yang engkau kerjakan Tuhan di tempat ini? barangkali pertanyaan Yohanes pembaptis ini juga menjadi pertanyaan kita sebelum kita mengajukan pertanyaan ini barangkali kita perlu mengajukan pertanyaan apa yang sedang engkau kerjakan Yohanes pembaptis di sungai Yordan ini? dalam perikup sebelumnya diceritakan mengenai Yohanes yang menyerukan pertobatan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat mendengar seruan itu banyak orang berbondong-bondong kepada Yohanes pembaptis mereka menyesali dosa mereka dan minta dibaptis di sungai Yordan Yohanes juga mengatakan kepada mereka bahwa dia diutus untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya pernyataan ini saudara-saudari yang terkasih ditujukan kepada Yesus Sang Mesias orang yang kehadirannya dinantikan oleh seluruh bangsa Israel dan sekarang Yesus menghampiri Yohanes pembaptis di sungai Yordan apa yang ia kerjakan apakah dia akan memulai karya dengan membuat mujizat yang hebat apakah dia akan mengungkapkan kemarahan kepada orang-orang berdosa alitaurat orang farisi atau orang saduki atau ia akan mengumpulkan gandum dan membakar ilalan apakah itu yang akan dia kerjakan tidak bukan itu maksud Tuhan Yesus ia ingin dibaptis oleh Yohanes pembaptis tentu saudara-saudari keinginan ini mengejutkan Yohanes pembaptis dan dia ingin mencegah keinginan Tuhan Yesus ini sehingga dia berkata akulah yang perlu dibaptis olehmu engkau lihat Tuhan baptisan macam apa yang sedang aku kerjakan baptisan ini hanya untuk mereka yang berdosa untuk mereka yang mempunyai beban dosa dan perlu bertobat tetapi engkau Tuhan engkau tidak mempunyai dosa dan tidak perlu bertobat engkau adalah yang maha tinggi engkau lah sungguh Tuhan lalu apa yang akan engkau kerjakan disini saudara-saudari pertanyaan ini menggelisahkan hati Yohanes pembaptis dan Tuhan Yesus menjawab pertanyaannya biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah menggenapkan kehendak Allah melaksanakan rencana Allah itulah alasan mengapa Yesus mau dibaptis para saudara yang terkasih Tuhan Yesus mau menggenapi kehendak Allah untuk menyelamatkan kita untuk menebus dosa-dosa kita dan sekarang Yesus yang berarti Allah yang menyelamatkan menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya dan pembaptisan ini adalah bagian dari rencana keselamatan Allah Allah Bapak menyetujui apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus karena itu dia berkata inilah anakku yang terkasih dan ia mengutus roh kudus untuk memampukan Tuhan Yesus membawa rahmat surgawi bagi semua orang hal-hal inilah yang terjadi dalam pembaptisan kita ketika kita dibaptis kita dipersatukan dengan Tuhan Yesus dosa-dosa yang kita bawa ke bejana pembaptisan diapus oleh darah Kristus Allah Bapak juga berkata inilah anakku yang terkasih karena sekarang kita dipersatukan dengan Yesus putranya yang terkasih dan dia juga menganugerahkan roh kudus untuk memberi kita iman memberi kita kehidupan baru dan sekarang kita juga diundang diikut sertakan dalam tugas mulia Kristus mewujudkan kerajaan Allah kerajaan damai bagi semua orang Tuhan apa yang sedang engkau kerjakan disini yang dia kerjakan memenuhi kehendak Allah menyelamatkan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita membawa cinta Bapak dan kuasa roh kudus dan inilah saudara-saudari yang kita butuhkan dalam hidup kita amin selamat menikmati